Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya, Digi Fernando Nah, kali ini saya lagi berada di Malang, jadi saya kurang persiapan, tidak bawa tripod, tidak bawa apa-apa Jadi langsung aja, untuk nanti kalau hasil videonya kurang maksimal, ya mohon maaf Kali ini saya mau review karburator Keihin Racing Zutco Nah, bisa kalian lihat, kalian coba tebak dulu deh, ini isinya ori atau replika Ya, ini adalah karburator replika ya, saya jualnya dengan harga Rp 550.000 Bisa kalian nitip di saya, untuk harganya segitu ya, Rp 550.000 ya, ini untuk karburator seperti ini Nah, oke, bisa kalian lihat untuk bungkusnya ini Untuk bungkusnya, lumayan rapi ya, untuk sekelas replika Jadi untuk kalian hati-hati, kalau kalian beli di online, nanti takutnya ketipu atau apalah pokoknya Jadi kalian harus hati-hati Kalau ada karburator Keihin Zutco, harganya sekitar ratusan ribu, pasti itu jelas Barangnya replika, tapi ini lumayan bagus ya barangnya Jadi untuk kalian harus hati-hati lagi kalau membeli Oke, nah, ini langsung aja kita buka Untuk dalamnya Wisss, ya ini adalah karbunya Kita buka dulu Wisss, lumayan mantep ya ini karbunya Nah, ini karbunya lumayan mantep Ya, seperti ori lah ini Intinya kalian harus hati-hati sekali ya kalau beli itu Mantep ini Karbunya sangat mirip ori Disini juga dapat garis-garis seperti ini ya Nah, ini biasanya menunjukkan orian, ke orian karbu itu Nah, ini di baut-bautnya juga disegel seperti ini ya Mari kita bongkar dahulu ya Saya atur HP saya biar nggak perlu megangin ini, oke Saya atur HP dulu Nah, ini adalah kunci L ya Ini saya sudah persiapkan ke diri rumah Jadi saya bawa kunci L untuk melepas baut-baut karbunya Langsung aja kita lepas Oke Kita bongkar semuanya ya Kita lihat dalam-dalamannya kayak gimana Ini untuk karetnya Untuk pelindung setelannya Untuk kabel sentering gas Ini karetnya Nah, ini untuk tutup skepnya Lengkap ada Apa ini? Ada gasket ya Atau packingnya Terus ini ada pair Pairnya seperti ini Lengkap sama plastiknya untuk Penahan Apa itu? Penahan stoppernya Sentering gas Nah, ini saya suka di Ini ya Karetnya ini ya Ini bahannya Agak keras ya Jadi Enak Jadi Kelihatan kualitasnya itu ya Padahal ini replika tapi Kualitasnya Lumayan lah Karbunya bisa kalian lihat sendiri nih Seperti ini ya Wah, udah Bagus banget ini Menurut saya Ini kalau Kalian Telaten Untuk penyetelan Pasti ketemu Mantap Mungkin untuk penggantian Cuman penggantian Jarum atau apa Itu ya Kita belikan yang Ori Sudco itu Oke, disini Sudah tertera juga Mereknya Sudco Maaf ini Saya Pakai kamera depannya Mungkin nanti Kalau Ada urub-urub yang terbalik Jadi Maklumin aja Saya gak bawa tripod Nah, ini tertera Labelnya Sudco Dan ini Ada label juga Disini Apa ini? Motorcycle Race use only Untuk motor barap ya Terus ini tertera Untuk keihinnya Juga sangat Mirip sekali Dengan Ori ya Ini ya Loko keihinnya Ini Ada Ada apa itu? Kayak Goresan cat Di Ijo itu ya Jadi Sangat mirip Ori Jadi kalian Harus Sangat berhati-hati Kalau belanja sekarang Oke Misalnya di lepak online Banyak Yang jual karbu ini Di harga Ori itu banyak Jadi Ya Hati-hati aja lah Pokoknya Harus bener-bener Kalian tahu Atau kalian paham Untuk bautannya Itu L semua ya Bautan L semua Kita buka Untuk dalamnya Untuk Cloud Chamber Atau Di Ruang Benjennya ini Ya Seperti ini Ini Untuk Pengurasnya Ada di bawah Seperti PWK-PWK Biasanya Ini ya Ini Kayaknya Bautan 17mm Terus Ini ya Nah Untuk Dalamannya Seperti ini Kita coba Lepas ini dulu Nah Kita lepas Untuk Pelampungnya Seperti ini Untuk Ukuran PJMJ Saya kurang Taui ya Ini Nggak bawa tang Soalnya Untuk Lepasnya Nggak bisa ini Lupa Nggak bawa tang Untuk ukuran PJMJ Nanti Kalau kalian Ingin tahu Saya akan Balas di kolom Komentar Atau saya Taruh di Deskripsi lah Kalau saya pulang Nanti Saya bongkar Ini Ini PJMJ Ukuran berapa Kurang tahu Ini Nggak bawa tang Soalnya guys Maaf Dan Disini Kayaknya Juga bisa Dilepas ya Tapi WKL Bintang Ini Untuk Bautannya Seperti ini Nah Mungkin Untuk Lebih detailnya Saya pakai Kamera Belakang Aja Nah Ini Untuk Karbunya Tadi ya Yang Saya katakan Ini Gaihin Ada goresan Catnya Itu Wah Seperti Orisa Sangat Bagus Ini Ini Lumayan lah Tapi Buat kalian Juga Jangan Jangan apa ya Jangan Ngawur ya Nanti Kalian tahu ini Terus kalian jual Ori itu Sangat Bahaya ya Berdosa ya Teman-teman Nah ini Di Apa itu Mindjetnya Nggak bisa Dilepas ya Soalnya Aku lupa Bawa tang Jadi Ya nanti aja Kita bongkar Waktu saya Di rumah Cuman bawa kunci L Ini ya Teman-teman Nah Seperti ini Untuk PJMJ Ini ukurannya Di dalam Nggak bisa Lihat aku Untuk finishing Di Venturi Ini halus Sudah dipolai Seperti ini Wah Mantep Ini cocok Ini buat Gaya-gayaan Ini Merknya Sudah tertera Jelas Sudco Nah Disini Sudah tertera Jelas Sudco Kelihatan Seperti Karburator Mahal ya Padahal Cuman 550 Ribuan Waduh Mantul Nah ini Untuk Bautannya L Semua Untuk Skepnya Wah Mantap Ini skepnya Skepnya Kelihatan Kualitasnya ya Soalnya Barangnya juga Agak berat Jadi Lumayan lah Nggak gampang Kocak Insyaallah Nah ini Untuk jarumnya Kita lihat Ada kodenya Atau tidak Untuk Jarumnya Jarumnya Kayaknya Nggak ada Kodenya ya Polosan ya Ini Nggak ada Kodenya Kode DGL Atau Kode Apa Nggak ada Untuk di Jarumnya Polosan Untuk Mindjetnya Dan ukurannya Di Rumah Mindjetnya Ini juga Belum tahu Berapa Hole Dan ukurannya PJMJ juga Berapa Saya belum tahu Nah Jadi Karbunya Seperti ini ya Tertera Dua Logo Kayhin Disini Dan disini Mantul Ada goresan Goresan Cat Seperti ini ya Yang Kelihatan Seperti ori Tapi kalau Dilihat Kasap mata Itu kayak Karbunya ini Gimana ya Ya Kalau Sudah ngerti sih Pasti Tahu Kalau ini Karbu Imitasi Di Finishing Catnya Di luar itu Kayaknya Kurang Sedikit rapi ya Jadi Finishing Catnya itu Kurang Sedikit rapi Ya Nggak begitu Kelihatan sih Cuman Kalau Buat kalian Yang sudah Ngerti-ngerti Barang seperti ini Ngerti-ngerti Karbu Atau apa Ini pasti Kelihatan Kalian Jadi Finishingnya Kelihatan Kurang rapi Gitu ya Kurang rapi Finishingnya Dan Warnanya pun Terlalu Cerah Menurut saya Ini kalau Keihin Yang ori itu Agak gelap Agak gelap Tapi Lumayan Gilap Gitu ya Kayak Bersih Gitu ya Kalau yang ori Agak gelap Tapi Kelihatan Bersih Kalau ini Kelihatan seperti Cat-catan Warna Abu-abu Sama Catnya juga Belum Belum Rapi Ini Nggak tahu Catan Atau Apa Tapi Finishing Cat luarnya Itu Kelihatan Belum Rapi Jadi Mungkin Kalau kalian Mau beli Kalian bisa Lihat secara Jeli Ini tadi Jadi Kalian Lihat secara Jeli Secara Detail Gimana Dan Satu catatan Lagi Intinya Kalau Karbu Harganya Di Bawah Satu Juta Merknya Sudco Udah Deal Pasti Itu Imitasi Seperti Ini Atau Replika Replika Yang Number One Replika Nomor Satu Untuk Skipnya Ini Paling Saya Suka Mantep Bahannya Agak Berat Jadi Tidak Seperti Punya Biasa Biasanya Jadi Ini Mantep Pasti Kembalinya Lumayan Cepat Juga Nah Ini Untuk Pelampung Biasa Seperti Ini Terus Untuk Ventilator Ini Di Ujungnya Tidak Ada Karet Jadi Langsung Seperti Ini Cuman Kasih Info Aja Terus Ini Di Float Chamber Atau Di Rumahnya Bensin Tempatnya Bensin Seperti Ini Terus Dibungkusnya Ladi Ada Apa ya Cuman Dapetin Aja Dibungkusnya Tulisannya Aja Ini Maitin Javan Padahal Ini Buatan Cina Ini Pasti Saya Yakin Tulisannya Juga Keihin Made in Japan Japan Nese Made in Japan Ini Tapi Asli Ini Kayaknya Buatan Jina Ini Gak Mungkin Kalau Buatan Jepang Seperti Ini Finishing Finishingnya Kurang Rapi Dibingkir Dibingkir Nah Mungkin Cuman Sekian Aja Buat Kalian Sangatlah Berhati Hati Dalam Membeli Hati Hati Dalam Membeli Jangan Sampai Ketipu Pelapak Pelapak Yang Ngamur Atau Pelapak Pelapak Yang Pengen Cari Untung Besar Dengan Menjual Karbu Replika Dengan Harga Yang Ori Oke Mungkin Sekian Dulu Aja Review Dari Saya Mungkin Kalau Ada Kurang Lebihnya Atau Ingin Di Review Lagi Di Apakan Karbu Ini Yang Dicoba Atau Di Apa Silahkan Langsung Isi Kolom Komentar Jangan Lupa Like Share Dan Subscribe Di Channel Saya Diciver 60 Dan Terima Kasih Sudah Menonton Sampai Jumpa The Silence Fades Into The Coyotes In At The Moon These Open Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton